Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan ini kita akan melanjutkan Bahasan kita tentang Transformasi koordinat Dan kita akan masuk pada transformasi koordinat Dari koordinat cartesian Menjadi koordinat silinder Di video sebelumnya menjadi koordinat polar ya Sekarang koordinat silinder Maka kita coba gambarkan dulu Kaitan koordinatnya ya Yaitu Dimana koordinat silinder itu Memiliki kemiripan dengan koordinat polar ya Nah tetapi koordinat silinder Dalam 3 dimensi Atau memiliki sumbu Z Ya seperti ini ya Ini adalah X Ini sumbu Y Ini sumbu Z Nah seperti itu Kemudian Disini ada R ya R F Kemudian Membentuk sudut theta Dengan sumbu X Nah seperti itu ya Nah inilah koordinat silinder Ya Ya Kalau kita berbicara Transformasi koordinat dari koordinat cartesian Menjadi koordinat silinder Sebenarnya kita ingin berbicara Kaitan antara Vektor-vektor basis Atau vektor-vektor satuan Antara koordinat silinder Dan koordinat cartesian Nah kita tahu bahwa Untuk Vektor satuan dari koordinat silinder Ya Yaitu R Theta Z ya Ini adalah Vektor satuan Untuk koordinat Silinder Nah seperti itu kan Nah sedangkan untuk koordinat Kartesian Vektor-vektor satuannya adalah X Ya Y Z Atau Kadang juga Menggunakan I J K Seperti itu ya Dimana I mewakili arah X J mewakili arah Y Dan K Mewakili arah Z Ini vektor satuan untuk koordinat Kartesian Nah Maka kita akan mencari Hubungan dari Vektor-vektor satuan ini Yang Nanti persamaan yang dihasilkan itu adalah Persamaan yang mendeskripsikan Transformasi koordinat tersebut ya Nah maka Kita harus gambarkan dulu ya Sebelum kita analisis Kita gambarkan dulu Sebuah gambar yang menghubungkan Vektor-vektor satuan ini ya Sebagai mana cara di koordinat polar ya Maka kalau kita coba gambar ulang ya Untuk kaitannya Nah seperti ini ya Dimana X ini berarti Ini vektor satuan I Ini vektor satuan J Ini vektor satuan K Pada sumbu Z Nah kemudian untuk koordinat silinder sendiri ya R theta Z nya kita lihat Nah disini Untuk vektor satuan R Itu kan mewakili arah R ya Berarti arah R nya kan kesana ya Ini Kesini ya Berarti Vektor satuan R nya kesini ya Seperti ini Nah kemudian untuk vektor satuan theta Ya ini kan theta Kalau kita lihat kan Kalau kita buat dalam konteks transformasi koordinat R ini kan awalnya di X ya Kemudian dia berotasi Seperti ini Ya berotasi seperti ini Berarti arah theta nya Kesana kan Arah theta nya kesana Nah maka Arah theta nya kesini Ini vektor satuan theta Kenapa kita melihat hubungan vektor-vektor satuan Agar seimbang ya Karena Vektor-vektor satuan kan Besarnya kita sudah tahu Yaitu Satu-satuan Nah sehingga kita bisa membandingkan Kemudian untuk vektor satuan Z Ya Untuk vektor satuan Z Berarti Dia Mewakili arah Z ya Arah Z kan ke atas Berarti Vektor satuan Z itu Sama dengan vektor satuan K Ya Seperti ini Ini vektor satuan Z Sama vektor satuan K Arah nya kan Sama ya Ke atas Ya Seperti itu Nah kemudian ini membentuk sudut theta Ya Nah ini juga Theta disini ya Karena Kalau kita berbicara Dalam konteks transformasi koordinat Maka R ini awalnya di I Sedangkan theta Awalnya di J Ya Kemudian R nya berotasi Berputar Otomatis theta nya juga akan ikut berputar Nah Kemudian berhenti disini Theta nya juga berhenti disini Berarti sudut yang terbentuk Sama ya Sama-sama Theta Sedangkan Z nya dia tetap Z nya tetap ya Maka Kita sudah dapatkan Gambar yang menghubungkan Vektor-vektor satuan tersebut Seperti ini Nah sekarang tinggal kita Analisis Kita cari Kaitan persamaan nya Nah Maka Untuk mempermudah analisis Saya akan Gambar ulang Saya akan putar koordinatnya Supaya mudah dibaca ya Dan itu tidak ada masalah ya Selama tidak ada yang kita ubah Dari yang sudah ada Maka kalau saya coba putar Seperti ini ya Seperti ini Dimana ini adalah Vektor satuan I Ini Vektor satuan J Ini Vektor satuan K Saya putar seperti ini Ini sama dengan Z Kemudian ini ada Vektor satuan R Kemudian disini ada Vektor satuan Theta Nah seperti ini ya Ini bentuk sudut Theta Ini juga Theta Nah Jadi saya putar Hasilnya Seperti ini Jadi tidak ada masalah Ini yang kita lakukan untuk Memudahkan dalam membaca Sistem koordinat tersebut Nah sekarang kita coba analisis ya Nah pertama kita lihat dulu Untuk Vektor satuan R Kita mau cari Kaitannya Dengan I Ya jadi Vektor satuan R ini Kita ingin cari Kaitannya dengan I J dan K Maka kalau kita lihat Untuk Vektor satuan R Kaitannya dengan I J Oke sebelumnya Kita tuliskan dulu bahwa Vektor satuan Sini aja ya Vektor satuan X Y Dan Z ini Sorry Kita pakai saja I ya IJK IJK ini Ini kan saling tegak lurus ya Saling tegak lurus Vektor satuan IJ dan K Itu koordinat Cartesian Sedangkan koordinat silinder Yaitu R Yaitu R Theta Z Juga ini saling tegak lurus Satu sama lain ya Dan tegak lurus Satu sama lain Nah sekarang Kalau kita lihat Vektor satuan R ini ya Untuk kaitannya IJ dan K Maka Dia Sama dengan koordinat Polar kan Untuk kaitannya I dan J Sama kaitannya dengan koordinat Polar Kalian bisa nonton di video saya sebelumnya ya Langsung kita tulis saja hasilnya Tidak perlu saya ulang lagi penjelasan saya di video sebelumnya ya Nah ini kalau kaitannya dengan I Berarti I Cos Theta ya Tambah J Sinus Theta Nah Itu untuk kaitannya I dan J Sedangkan untuk kaitannya dengan K Ya Karena R dan Z ini saling tegak lurus Maka otomatis R dan K juga saling tegak lurus ya Nah karena saling tegak lurus berarti komponennya 0 Tidak ada ya Komponennya tidak ada karena saling tegak lurus Maka komponen pada K 0 Jadi Tidak perlu kita tuliskan Nah kemudian untuk Theta Kaitannya dengan I, J, dan K juga Ini juga sama dengan koordinat polar Ya Sama dengan koordinat polar Silahkan kalian nonton Silahkan kalian nonton di video saya sebelumnya ya Jadi saya tulis saja hasilnya Ini sama dengan Min I Sin Theta Tambah J Cos Theta Sedangkan untuk komponen pada K K juga 0 ya Karena Theta dan Z saling tegak lurus Otomatis Theta dan K juga saling tegak lurus Maka dia tidak punya komponen Nah sedangkan untuk Z Ya Z Dia sama dengan K Ini ya Z sama dengan K kan Kalau pada I dan J Dia 0 Karena saling tegak lurus Jadi dia hanya punya Z sama dengan K Nah inilah Persamaan Kaitan antara vektor-vektor satuan silinder Dengan vektor-vektor satuan pada koordinat kartesian Inilah persamaan yang menghubungkan Atau persamaan yang menjelaskan transformasi koordinat Dari kartesian ke silinder Seperti ini Nah kalau kita tulis dalam bentuk matriks Bisa juga ya Kalau kita tulis dalam bentuk matriks Maka Kita bisa tulis seperti ini ya Ini Saya tulis di mana ya Oh disini saja ya Oh disini Saya tulis disini ya R Theta Z ya Ini vektor satuan ya Sama dengan Berarti ini Cos Theta Ya Sin Theta 0 Kemudian disini Min Sin Theta Cos Theta 0 Kemudian disini adalah 0 0 1 Ya Ini adalah I Ya Kemudian J Kemudian K Ya Seperti ini ya Nah kalau kita lihat R sama dengan Cos Theta kali I ya Tambah Sin Theta kali J Tambah 0 kali K Hasilnya ini ya Nah kemudian untuk Theta Sama dengan Min Sin Theta kali I Tambah Cos Theta kali J Tambah 0 kali K Hasilnya ini ya Nah sedangkan Z Sama dengan 0 kali I Tambah 0 kali J Tambah 1 kali K Hasilnya ini Jadi kalau kita tulis dalam bentuk matriks Persamaan ini adalah Seperti ini Bagaimana kalau kita mencari sebaliknya Ya sebaliknya Kalau kita mencari sebaliknya Maka kita bisa misalkan Ya Dari Matriks di atas ya Untuk komponen ini Untuk matriks ini Kita misalkan matriks S ya Yang menyatakan Faktor satuan dari koordinat silinder Kemudian yang ini Matriks yang ini Yang 3 kali 3 ini Kita misalkan adalah matriks B Kemudian IJK ini Kita misalkan matriks K Ya Koordinat Cartesian Maka kalau kita mencari sebaliknya Yaitu K Sama dengan Ya Berarti ini B Min 1 Kali S ya Seperti itu kan B min 1 Kali S Artinya Kita harus mencari Inverse Dari matriks B ini ya Yang ini ya Kita harus mencari inverse-nya Ini kan kalau kita jabarkan adalah I J K IJK Sama dengan Inverse dari matriks B Kali R Theta Z Ya Seperti ini Nah maka Kalau kita mencari sebaliknya itu Seperti ini ya I sama dengan Ya bagaimana kaitannya I sama dengan Kaitan dengan R, Theta, dan Z Maka kita harus mencari Inverse dari matriks D ini ya Nah saya sudah Bahas juga di video-video sebelumnya Cara mencari inverse matriks Ordo 3x3 Ya ini kan ordo 3x3 nih Oke silahkan kalian cari sendiri ya Inverse matriks Dari B ini ya Silahkan kalian cari sendiri Saya sudah upload juga videonya Cara mencari matriks ordo 3x3 Dan silahkan kalian nonton juga Video saya sebelumnya tentang Koordinat polar ya Nah oke mungkin cukup sekian Berikutnya kita akan lanjut pada Transformasi koordinat Dari koordinat kartesian Menjadi koordinat bola K håndak Jindwala Dari koordinat Dari koordinat